Bakal calon kepala desa di Kabupaten Bondowoso mengikuti tes tulis serentak. Pelaksanaan tes tertulis untuk bakal calon kepala desa Balon Kades pada pemilihan kepala desa Pil Kades Serentak 2021 di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan di 4 tempat yang berbeda. Selain itu kegiatan tersebut juga diikuti oleh 171 desa di Kabupaten Bondowoso. 4 tempat pelaksanaan tes tersebut yakni Gedung Sababina I, Sababina II, Gorplita, dan SKB. Pelaksanaan tes dibagi dalam 2 sesi. Pelaksanaan tes tulis Pil Kades 2021 diikuti oleh sekitar 591 peserta dari 171 desa. Tes tulis ini merupakan persyaratan dari bakal calon kepala desa setelah lulus administrasi. Bisa jadi bakal calon kepala desa ini tidak lulus dalam tes tulis kalau nilainya kurang memuaskan. Menurut Ketua Panitia Pil Kades Kabupaten Mahfud Junaidi, berdasarkan regulasi tak ada nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta. Meski demikian, penetapan calon masing-masing desa adalah maksimal 5 orang. Karena itu, peserta yang di desanya melebih dari jumlah maksimal maka untuk penentuan lolosnya yakni dengan ranking hasil tes. Setiap calon wajib mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan Panitia. Sedangkan soal yang dikerjakan peserta ada 3 materi, yakni pengetahuan umum, kemampuan bahasa, dan pengetahuan agama masing-masing 50 soal. Tesnya itu ada 3 materi, materi umum, bahasa, dan juga agama. Kalau gugurnya, semua bisa gugur ketika tidak mengumumisarat. Tetapi sebagaimana di aturan kita, di percara kita, batasan maksimalnya itu kontentasi Pil Kades itu hanya 5 orang. Ketika ada yang lebih itu bisa dipastikan ada yang lebih.